Jadi menurut Kak Diana, personal branding itu yang kayak gimana sih, Kak? Personal branding itu gimana? Satu, kamu pengen dikenal sebagai orang kayak gimana. Dua, apa sih beda kamu sama orang lain? Itu sih sebenarnya kalau simpelnya dari psikologi. Mengenali diri kita sendiri adalah suatu hal penting untuk dilakukan, agar kita bisa mengetahui kelebihan serta kekurangan pada diri kita. Membangun sebuah citra diri memiliki banyak cara. Salah satunya adalah dengan mengenal serta mencintai diri kita masing-masing. Setelah mengenali dirinya, orang cenderung ingin lebih dikenal oleh orang lain. Nah, daerah digital ini menjadi lebih mudah untuk dikenal oleh orang lain, mengingat terciptanya berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Twitter, bahkan TikTok. Hal tersebut juga didukung dengan berkembangnya internet, sehingga kita lebih bebas berekspresi tanpa batasan tempat dan waktu. Lalu, apa sih pentingnya pengenalan diri bagi mahasiswa? Dan bagaimana cara agar bisa dikenal baik oleh orang lain? Selengkapnya akan dibahas bersama saya, Hisham, dalam acara SUAMA, suara mahasiswa. Saatnya kami bicara. Halo, Millenials. Selamat malam. Gimana nih gambarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang personal branding mengenai kecintaan pada diri sendiri nih. Untuk membahas hal itu, sudah kedatangan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Kak Diana Saada. Beliau ini adalah seorang psikolog sekaligus praktisi komunikasi, teman-teman. Selamat malam, Kak Diana. Halo, selamat malam semuanya. Senang banget nih malam hari ini bisa ngobrol bareng. So excited. Thank you ya. Thank you juga, Kak. Gimana nih kabar Kak Diana? So far, Alhamdulillah, ups and down 2020, walaupun pandemi tetap semangat. Aku harap kita semangat tetap semangat. Aku juga semangat. Oke, Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih Kak Diana sudah hadir pada sharing kali ini. Iya, aku juga senang banget. Thank you ya. Sama-sama Kak Diana. Selain Kak Diana, ada juga Kak Pandu nih teman-teman. Kak Pandu ini adalah mahasiswa komunikasi Angkatan 2019, sekaligus Kepala Departemen Rumah Simakom, teman-teman. Selamat malam Kak Pandu. Halo, selamat malam. Bisa, selamat malam semuanya. Thank you udah diudang. Iya, sama-sama Kak Pandu. Kak Pandu, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah banyak tugas ya. Gimana kabar kalian? Tugas kalian? Alhamdulillah. Terima kasih loh Kak Pandu telah menyempatkan waktunya meskipun banyak tugas. Sama-sama, thank you banget udah diundang ke UPN TV. Sama-sama. Oke, baik. Mungkin saya ke Kak Pandu dulu nih. Jadi menurut Kak Pandu, apa sih personal branding itu? Oke. Sebelum kita masuk ke personal branding, kita bahas dulu apa sih brand itu. brand itu bisa dikatakan sebagai public image atau sebuah reputasi atau identitas yang dipersepsikan oleh orang lain yang akan dipasarkan atau dipromosikan. Terus, untuk personal branding sendiri adalah gimana sih caranya kita menciptakan reputasi diri kita sehingga orang lain itu mempersepsikan diri kita itu sedemikian rupa. Sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang kita persepsikan kepada orang lain untuk dipromosikan itu sendiri. Personal branding. Terus, kenapa kalau misalkan personal branding itu sebenarnya kan mengacu pada gimana cara kita itu berperlaku pada orang lain. Kayak gitu. Kadangkala, personal branding ini juga salah diartikan. Kayak gitu. Nanti mungkin akan dibahas oleh Kak Diana. Nah, apakah personal branding ini adalah penipuan? Sebenarnya itu enggak gitu. Personal branding itu adalah menyaring, mengkurasi apa yang akan kita citrakan dari diri kita sendiri. Kan kita enggak mungkin mengeluarkan atau memamerkan, menyuguhkan semua hal yang kita lakukan. Kan enggak mungkin. Pasti dikurasi, pasti disaring. Segala sesuatu yang diposting di sosial media, di status WhatsApp, ataupun Instagram, itu pasti disaring. Sehingga orang itu mencitrakan diri kita, oh, kayak gini. Oh, Hisham itu ternyata seorang MC yang humble, blablabla. Kan enggak semata-mata langsung meledak-ledak. Kan enggak gitu ya. Harus ada filternya. Kalau dari aku sih, itu sih. Menurutku personal branding. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Menurut Kak Pandu adalah personal branding adalah cara kita mencitrakan diri kita, tapi tetap di filter ya teman-teman. Gitu ya, Kak ya? Betul. Nah, Kak Pandu ini kan mahasiswa ya, Kak ya? Seberapa penting sih personal branding untuk mahasiswa sendiri nih, Kak? Kalau seberapa penting ya? Penting banget ya. Karena di, kalau kita di mahasiswa itu ibaratnya kita itu mau terjun ke masyarakat, mau terjun sebagai menjadi orang di dalam lingkungan masyarakat. Jadi kita disini berlatih. Kalau misalkan dari sekarang kita enggak menciptakan personal branding atau pandangan orang lain terhadap diri kita, kita enggak akan dikenal gitu. Gimana cara kita nyiptain personal branding itu ya terserah kita, kreativitas kita seperti apa gitu. Kamu membranding dirimu itu seperti apa? Mau orang yang kasar, orang yang belak-belakan di social media, atau orang yang lemah lembut, suka ngasih motivasi, blablabla juga terserah kita gitu. Kalau dibilang pentingnya ya, penting banget kalau menurut saya ya. Tapi kalau menurut orang lain ya, kadang-kadang kan ada tuh orang yang acuh-tacuh terhadap social media. Kan social media gue, ngapain lo ikut campur, blablabla, kayak gitu ya. Itu juga perlu dipertanyain. Nanti ke depannya kan kita enggak tahu mereka mau jadi apa, kan kita juga enggak tahu. Yang penting kita membranding diri kita aja yang lebih baik ke depannya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi personal branding itu penting banget, karena nanti bisa jadi relasi kita ke masyarakat. Nah, kalau dari kapan diri sendiri nih, hal apa sih yang pertama kali harus dilakukan dalam melakukan personal branding? Apakah harus dengan mencintai diri sendiri dulu, atau gimana nih Kak? Kalau misalkan kita mau menciptakan sebuah personal branding, yang pertama, kenal diri-diri, kenal diri sendiri. Jangan membranding diri-diri itu harus sama dengan orang lain. Apa namanya? Branding itu kan sebenarnya banyak, dan juga jenisnya itu hampir ada yang sama. Tapi di sini ada satu pertanyaan yang unik. Di Indonesia ini banyak banget brand yang berbeda, padahal produknya itu sama. Kenapa kok mereka memilih produk itu? Nah, masyarakat di sini mandang kenapa memilih produk itu karena mereka merasakan emosi, merasakan emosi dari brand yang diciptakan itu. Jadi, kayak namanya brand activation. Brand itu aktif sehingga relate dengan kehidupan masyarakat. Dan saranku sebelum menciptakan personal branding itu, mastery dulu. Memastery-mastery yang akan kita brandingkan ke orang lain. Kayak gitu. Kayak misalkan Hisham. Hisham sebagai seorang MC gitu. Jadi, kalau misalkan mau membranding diri sendiri atau mau ngasih titel influencer MC atau apa di bio Instagram gitu kan, harus banyak berlatih, kemudian harus banyak praktek, sehingga master di bidang itu. Sehingga kita itu kalau misalkan mau nge-branding diri sendiri itu nggak setengah-setengah gitu. Langsung push gitu. Nah, jadi gitu nih nyarannya teman-teman. Bener banget kalian harus kenal diri kalian karena dari sana kalian bisa tahu kelebihan kalian. Gitu ya, Kak? Bener banget. Nah, Kak Bandu, kalau dilihat followers Instagram-nya kan sekitar 40 ribuan nih. Itu caranya Kak Bandu ngenalin personal branding supaya dikenal banyak orang. Itu gimana sih, Kak? Oke. Sebelumnya, saya itu bergabung di dalam komunitas bisnis ya. Di dalam komunitas bisnis ini namanya HDI. HDI di sini bergerak di bidang kesehatan dan juga kecantikan. Ada produk perlebanan dan juga skincare. Di sini itu anak muda itu banyak banget gitu. Tapi teknik-teknik untuk pemasaran itu masih yang konvensional gitu. Sehingga di sini saya ingin apa ya menggabungkan antara digital marketing dengan yang konvensional itu di dalam komunitas itu gitu. Sehingga waktu di dalam komunitas itu saya jadi pembicara kemudian saya berbagi materi untuk digital marketingnya. Terus sehingga banyak dikenal di dalam komunitas itu. Dari dalam komunitas itu saya juga apa namanya dikenalin ke orang luar komunitas. Jadi sering diundang untuk jadi pembicara di SMA-SMA atau di kegiatan digital marketing lainnya. Kalau kemarin itu sampai sempat diundang sama BEM ilmu komputer itu juga apa namanya juga lewat dari dikenalkan orang lain juga. Sehingga mereka itu kenal dari word of mouth itu juga berpengaruh. Terus juga kalau Instagram itu juga saya melakukan optimasi Instagram. Dan juga saya kan juga punya beberapa Instagram bisnis. Jadi kan semua Instagram saya itu terhubung. Jadi followersnya ya lontet kesana kemari. Jadi gitu ya caranya teman-teman bisa membuatkan media sosial. Gitu ya Kak ya? Benar banget. Nah mungkin Kak Pandu ada tips dan trik nih dalam melakukan personal branding? Yang pertama jangan jadi orang lain. Personal branding itu ya personal gitu. Diri kamu gitu. Walaupun personal tapi kamu jangan share yang berbau personal juga di social media. Oh jadi tetap ada batasan gitu ya Kak ya? Benar banget. Personal but not personal. Oke terima kasih Kak Pandu atas haratnya. Nah teman-teman kalau tadi kita bahas dari sisi mahasiswa kali ini kita akan bahas dari sisi psikologi teman-teman. Untuk itu sudah ada Kak Diana sehada. Halo Kak Diana selamat malam. Halo selamat malam. Thank you. Sama-sama Kak Diana. Oke jadi menurut Kak Diana personal branding itu yang kayak gimana sih Kak? Oke personal branding tadi sebenarnya udah dijelasin bagus banget ya sama Pandu dan disini aku coba ngomong dari perspektif psikologi gitu. Kebetulan aku orang psikolog. Nah sebenarnya kalau personal branding sendiri itu dari kami pandangan psikologi itu artinya adalah to differentiate gitu. To differentiate adalah pembeda. Bagaimana ngebedain kamu sama orang lain. Tadi sebenarnya udah dibahas juga cuman kita akan ngomongin lebih deep adalah personal branding itu gimana satu kamu pengen dikenal sebagai orang kayak gimana dua apa sih beda kamu sama orang lain. Itu sih sebenarnya kalau simpelnya kalau dari psikologi. Oke nah kalau mengacu dari definisi tadi Kak berarti personal branding sama pencitraan itu beda ya Kak? Oke nah ini yang sering salah kaprah gitu ini yang sering salah kaprah. Kebetulan aku juga dari 2013 itu juga praktisi communication juga gitu dalam komunikasi nge-MV juga kemudian Alhamdulillah tahun terakhir itu bergerak dalam bidang training public speaking dan komunikasi personal juga ada beberapa hal tentang personal branding yang kita harus sama-sama belajar nih. Banyak yang bilang bahwa personal branding itu pencitraan. Kalau aku jadi kalau aku sebagai seorang psikolog ada yang bilang bahwa personal branding itu fake it until you make it. Jadi kayak pura-pura dulu sampai nanti kamu bisa bisa tentang hal itu. Nah kalau dari aku pribadi karena personal branding itu to differentiate otomatis satu orang sama orang yang lain itu berbeda. Jadi nanti kita akan nyambungnya adalah gimana namukin personal branding itu. Tadi udah sempat disinggung sih sama Pandu juga bahwa kita harus tahu yang namanya diri kita sendiri itu seperti apa. That's why kalau aku sebagai seorang psikolog kalau misalnya orang nanya tentang personal branding ada yang minta kelas tentang personal branding hal yang pertama adalah analisis diri dulu. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang analisis SWOT itu ada S, W, O, T simple banget bisa dilakukan kapanpun nulis strength-nya kelebihan kalian W, kekurangan kalian O, opportunity dan juga threat itu bagus banget untuk bisa tahu kekurangan dan kelebihan biar personal branding-nya juga makin makin orisinil dan nggak pencitraan nggak palsu. Oke itu ya teman-teman ini penting banget nih jadi buat kalian yang sering banding-bandingin personal branding sama pencitraan ternyata itu beda teman-teman. Nah ngomong-ngomong soal perbedaan nih Kak kita kan sebagai manusia beda-beda ya kepribadiannya ada yang introvert ada yang extrovert Nah apakah personal branding juga dipengaruhi kepribadian seperti itu? Oke ini pertanyaan yang sering banget datang ke aku dari orang-orang aku introvert nih Kak gitu apakah aku juga bisa nih sharing apapun di social media sebenarnya gini personal branding itu untuk siapapun siapapun bisa melakukan personal branding itu adalah hukum yang pertama hukum yang kedua adalah even kamu introvert extrovert itu adalah bagaimana cara kamu ngemas ngemas brand yang dibilang tadi ngemas diri kamu itu seperti apa jadi banyak kok apa ya misalnya kayak influencer-inforancer yang introvert misalnya kayak Gita Salgitri itu NTJ introvert juga banyak public speaker public speaker internasional yang juga orangnya introvert aja karena gini sebagai seorang komunikator sebagai seorang orang yang punya brand gitu kita punya personal branding introvert atau introvert itu punya kekurangan dan kelebihan nah tugas kita itu gimana kita nge-maksimalin kelebihan kita jadi even kamu introvert extrovert kamu bisa ngelakuin personal branding semua itu dari apa niat mau apa enggak itu aja sih oke jadi gitu ya teman-teman buat kalian yang ngerasa dirinya introvert nih tetap ada kok cara dalam melakukan personal branding gitu kan Kak yes betul banget nah Kak Diana ini kan seorang wanita karir ya Kak ya apakah personal branding juga berpengaruh pada karir kita of course ya of course karena beberapa tahun terakhir juga aku kebetulan juga gabung di beberapa perusahaan untuk menjadi recruiter kita sebagai tim recruiter itu pasti mencari orang yang beda gitu kita bahkan teman-teman kalau misalnya ada yang pernah denger salah satu statement yang bilang bahwa saat ini yang dicari itu adalah orang yang malas gitu kenapa? karena mereka akan mencari cara tercepat untuk menyelesaikan masalah gitu kan jadi sama aku biasanya sama teman-teman recruiter kita akan satu mencari orang yang beda beda itu dapetnya dari apa? dari personal branding personal branding itu apa sih visualnya visualnya dia di luar gimana menarik atau enggak atraktif atau enggak terus habis itu kita akan lihat follow-nya dia oh kepribadiannya gimana personalitinya gimana etos kerjanya gimana itu semuanya itu terangkum dalam personal branding jadi personal branding itu kalau dari psikologi enggak cuma apa yang dilihat orang dari luar aja tapi juga apa yang di dalam hati kamu dan jiwa kamu yang kamu konsisten lakukan biar ketika kamu mati kamu dikenal sebagai orang kayak gimana jadi sejauh itu personal branding enggak cuma di instagram aja oke ternyata penting banget ya teman-teman berarti enggak hanya pada karir kita tapi sampai kita mati pun personal branding kan dikenal nah kalau Kak Diana mungkin bisa dong bagi tit buat kita dalam personal branding simple tadi tulis bikin analisis SWOT kamu kamu tulis kekurangan kelebihan yang kedua setelah kamu tahu kekurangan sama kelebihan itu kamu harus punya alasan kuat kenapa kamu pengen dikenal jadi orang yang kayak gitu gitu terus yang ketiga misalnya nih ketika kamu pengen dikenal sebagai seorang public speaker yang berani mengatakan kejujuran atau mengatakan kebenaran kamu harus menemukan alasan kuat kenapa kamu melakukan itu gitu ya yang ketiga adalah kamu harus menemukan image gitu kamu harus menemukan image dan juga apa ya hal-hal yang kira-kira kira-kira gini misalnya ketika kita ngomongin tentang MC gitu MC-nya yang belak-belakan oke aku bakal ingat di Barents aku bakal ingat misalnya Sarah Sehan jadi kita harus punya image label yang kita ambil sehingga itu konsisten diingat orang karena personal branding itu perihal tentang menjadi top of mind top of mind adalah misalnya oh iya kalau mau MC itu yang yang pakai jilbab terus jilbabnya misalnya Sharti itu misalnya Diana Sada gitu nah jadi top of mind ini harus ada pengulangan pengulangannya itu adalah tadi harus benar-benar dasarnya kuat akarnya jadi biar gak tumbang kamu harus tahu diri kamu setelah itu konsisten baru nih bikin karya-karya mulai dari sosial media mulai dari kamu harus berkarya jadi itunya itu kenalin dulu diri kamu setelah itu baru konsisten lakukan apa yang kamu suka sehingga kamu bisa menjadi top of mind di benak atau di apa namanya di pandangan orang-orang oke gitu ya teman-teman tipsnya mungkin bisa langsung dicoba nih buat teman-teman di rumah wah gak terasa ya ternyata perbijakan kali seru banget teman-teman sampai kita lupa kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman mungkin sebelum mengakhiri sharing kali ini dari Kak Diana sama Kak Pandu ada pesen buat teman-teman mahasiswa di luar sana closing statement dari aku personal branding itu untuk semua orang jadi satu adalah kalau dari aku berani coba satu berani beda gitu ya dan berani gagal sih karena personal branding itu ada try and error kamu kamu harus menemukan banyak sekali kegagalan sampai kamu menemukan cocok kira-kira oh iya this is me this is what I want and this is my style itu adalah proses yang panjang jadi jangan pernah ragu untuk eksplor siapa dirimu dan personal branding mana yang paling cocok sama kamu kalau dari aku sendiri banyak belajar banyak berlatih terus berlatih terus banyakin relasi kayak gini nah terus kemudian apa namanya suka suka baca buku terus ya itulah pokoknya yang suka belajar aja sih kalau ada dari aku oke terima kasih nih mas pandu sama kak Diana atas pesannya terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk kesempatan hari ini oke jadi gitu ya teman-teman personal branding ini adalah cara kita mengenalkan passion dan value kita ke publik dan personal branding ini juga penting banget teman-teman karena dari sana perusahaan bisa melirik potensi kita teman-teman yang mau kepoin instagram channel resumber hari ini bisa banget follow di adjadipandu dan adjianasadah jangan lupa untuk follow twitter kami di adupen televisi instagram kami di adupen televisi andreskola jatim dan tetap saksikan suoma di youtube channel kami upen televisi jatim upen televisi sedap semangat dalam berkirasi saya asyampamai tendur diri sampai jumpa lagi di suoma suara mahasiswa saatnya kami bicara sub indo by broth3rmax